CRB, cerita rakyat Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K. 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 dari kamu bilang deket-deket saja tapi sekarang sudah deket betul Tuhan itu dia Ayo terus kembali kita nggak perlu takut itu takutnya mau Tuhan kalau kita banyak dosa ah 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 ini orang sama bilang haji komad sembunyi disini sungguh mati Tuhan tidak ada yang namanya komar disini kita orang keluarga Cina sudah mengadakan upacala doa untuk keluarga kita Tuhan kamu orang jangan bohong ya kamu orang tahu apa hukumnya kalau bohong mati tahu Tidak Tuhan mana menurutlah ini bohong sama tetanglah Inggris Tuhan lalu itu belas untuk apa itu haji komar kirim belas itu untuk ekstremis ekstremis Republik tidak Tuhan belas ini kami ambil dari Kelawang Tuhan untuk dagangkan disini Tuhan jangan percaya Tuhan dia Tuhan bohong tukang ibul lebih baik silahkan percaya Tuhan bukan Tuhan Bukan Tuhan Bukan iya berbisik Tuhan itu dia Jekomar Tuhan itu dia orangnya ya itu kamu kamu kirim makanan untuk pasukan ekstremis ya kamu kirim makanan untuk pasukan ekstremis ya kalau mau bantu masuk markas Kiai Nur Ali kamu dapat hadiah ayo jawab lihat senjata ini bukan cuma bisa menembak ke atas ayo juga ayo nampak ke atas ayo 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 Nah, kanske. Nah, putaram. Nah. Naya. Nah. parach mama. Moma. WIFU. Moma. Bapak! 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 Anda tekan tangan. Bapak! Keputusan anda ini semata... untuk menghindari korban yang lebih banyak dari pihak penduduk. Tapi bukan berarti keadaan di sini aman-aman saja. Karena itu perempuan dan anak-anak harus cepat diungsikan ke pesantren putri Kecuali anggota Laskar dan PMI Hafid, NT yang sudah ditentukan untuk mengantar Cepat berangkat Hati-hati, cari jalan memutar yang aman Kami semua sudah siap untuk berangkat, Kiai Mahfud, NT bilang ingin bergabung lagi dengan para jawara Betul, Kiai Kalau Kiai ngijinin Artinya begini Saya merasa mereka itu terdesak Akan lebih baik kalau yang bergabung lebih banyak Itu pasti lebih baik, Kiai Perjuangan kemerdekaan dimanapun Sama mulianya Pergilah Salam buat Bang Jolai Dia orang hebat Kerjanya bikin pusing tuan tanah dan musuh Rampok lumbung di mana-mana Untuk menghidupi rakyat yang memang sudah hidup miskin Baik Kami berangkat, Kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mata-mata ya Mata-mata ya Cermat-mata dulu Anak ingusan Bang Bisa aja dikirim untuk mata-mata Bang Pak Jolai Oh lo Dudung Bengkok Angga kalmarum jagoan keranji Ngapain lo disini menerima diri sendirian Lo kaget tau Sekutu sedang bergerak masuk bukasi Bisa mampus lo Orang kita juga dia Itu, mereka datang Semua masuk hutan Paket teknik gila Serbu, tiga Kita langsung kabur lagi Tengah 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 Terima kasih. 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 Tauhid Kita harus sadar Semua dari pencipta Tentu akan kembali pada penciptanya Pia Sudah tidak terasa Satu tahun lewat kamu tinggal Di pesantren ini Tapi Peperangan belum juga berakhir Sekarang kita ngebung nikah Supaya mampu sendiri Ayo cepat Ada yang ingin saya sampaikan Sanen dan Aisyah sekarang sudah terbiasa Tinggal di sini Mereka sudah seperti keluarga Dengan penghuni pesantren Kalau nyak mengizinkan Saya ingin meninggalkan mereka di sini Untuk ikut membantu PMI Merawat pasukan ribu plik Tentu saja boleh Tenaga muda seperti kamu ini memang sangat diperlukan dalam perang Kamu bisa berangkat secepatnya dengan anggota Hisbullah yang lain ya Terima kasih Terima kasih Haja Kalian jangan bandel ya Kalian jangan bandel ya Sementara kamu tunggu dari apa-apa dari saya Ya siapa Pak musuh datang dari sebelah kanan pak Semua tetap siaga Dan kita ambil sebelah kanan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih sudah menonton! 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 enteng-tiemen yang brand! Terima kasih sudah menonton! Dia telah merusak kampung kita Panggil saja dia Suruh minta maaf kesini Benar pak, dia harus minta maaf dengan bapak Ayo, kita panggil dan terhadapkan yang harus kemali Ayo semua Ayo Bagaimana? Ini masuk rumah pak, ketakutan Dimana tong? Situ Kurang ngajar sama bapak Si Samad gantung diri Samad gantung diri pak Kalian lihat Dia sudah menghukum dirinya sendiri Anak Bokena tadi dua orang yang mentol Masuk tentara Belanda Si Blencong, Kalian Bangungul Yang kedua Si lancar orang Pasar lemak itu Waktu si lancar makan minum dengan Dengan Belanda dia Enggak lewat Bagus juga dia Gak kasihnya kalau dia kasut Disuruh tentara Tapi dia gak ngomong Betapa sudah hancurnya pertahanan Republik Hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa Karena itu beliau memerintahkan Ana Untuk melakukan Perang Gerilya Tapi Dengan menggunakan nama sendiri Dan bukan nama TNI Pertimbangan Jenderal Mayor Urip Kalau kita menggunakan nama TNI Secara politis dan militer Akan mengalami hambatan besar secara langsung Dan mudah dipatahkan Belanda Benar Karena itu Ana pergunakan wadah ini Organisasi perjuangan ini terpisah Dan Hismullah Sabirillah Pusat Ana pimpin langsung Sebagai ketua Dewan Pimpinan Umum Haji Mahmud Masum Sebagai wakil ketua satu Marzuki Alam Sebagai wakil ketua dua Jelani Asari Sebagai kepala staf penentaraan Afandi Sebagai kepala staf komando Ahmad Muhajir Sebagai kepala staf perlengkapan Subeki Salam Sebagai sekretaris Dan Mustakim Sebagai bendahara Pasukan dibagi menjadi empat kompi Kompi satu Dipimpin oleh Syukur Pelantong Di Cabang Bungin Kompi dua Dipimpin oleh Gimin di Kali Asin Kompi tiga Dipimpin oleh Toyib Salam Di Bugis Dan kompi empat Dipimpin oleh Abdul Halim Di Terusan Ahmad Muhajir juga sudah mencatat Semua kekuatan pasukan Yang berhasil dikumpulkan lagi Betul Pak Gai Dari seluruh pasukan Dan staf MPHS Di Kampung Bugis Berjumlah 866 orang Senjata yang kita miliki Ada 10 Kabijin Jepang 12 Anvil Satu brand Satu lagi Stand gun Bagus Satu lagi Satu lagi Satu lagi Simpel Satu lagi Man Satu lagi Satu lagi Di samping itu, kita juga harus membangkitkan semangat rakyat lagi. Sekaligus menunjukkan kepada Belanda dan para pimpinan pasukan di Jawa Barat dan Jakarta bahwa pasukan kita masih ada dan masih bisa melawan Belanda. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah ini semua berakhir, sebagian anggota pasukan kembali ke dalam masyarakat Dan yang ingin melanjutkannya di angkatan bersenjata Disalurkan ke dalam TNI Batalion Lukas Kustaryo Dan Polisi RI Pimpinan Zakaria Markas Pusat Hisbullah Sabirillah Ana bubarkan Dan Ana sendiri memilih untuk kembali ke masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!